Halo teman-teman selamat datang di channel Lina live nama aku Charlie dan Oke jadi kali ini kita bakal bikin misam yang kita makan ya tapi kita pengen bikin misam yang Oh ya kita bikin nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke guys ini kita pengen masak dulu ini kita bakal bikin dong ya ini tuh kayak rebus minyak sayur guys dan ini kita tunggu dulu airnya mendidih oke guys ini kita masukin ya minyak atau kita angkat ya airnya dibuang oke guys ini kita sisihkan dulu dan kita langsung aja untuk ke buat sausnya ke buat saus oke lah pokoknya ke pembuatan saus samyangnya untuk saus samyang itu sebenarnya pakai cabai bubuk tapi karena kita nggak punya cabai bubuk jadi pakai cabai fresh ini ada cabai, bawang merah sama bawang putih ini karena dia cabai fresh jadi mau dimasak dulu oke ini kita masukin minyak ya ke panjang tadi untuk masak sausnya jadi kita tuh mau kayak bikin saus gulgijang kalau korea jadi sebenarnya saus gulgijang itu pakai cabai tapi kalau nggak punya pakai ini juga bisa ya ini kita tunggu sini sampai wangit kalau dia udah wangit kita mau tambahin saus sambal nah itunya harus disitu nah kalau udah udah tambahkan saus sambal ini komponnya kita matiin aja terus saus gulgijang itu pakai cabai ini tuh banyak beberapa saus-sausnya ya pertama itu sedikit kecap asin sedikit aja karena kita buat satu porsi terus saus tiram guys bikin aja ya sesuaiin mau buat 8 porsi terus kecap manis ini boleh pakai gula boleh pakai kecap jadi kan kalau warna saus gulgijang itu agak-agak hitam gitu gelap kita pakai ini terus ditambahin sedikit minyak wijen sedikit aja karena ini sedikit kayak setiap atas itu yang terlalu banyak oke udah tambahin sedikit lada bubuk terus gula pasir ya karena dia itu sama yang itu pedas tapi dia agak-agak manis-manis gitu karena saus gulgijang itu yang pakai gula ini ya udah jadi karena ini cuma satu porsi jadi dikit aja jadi kurang lebih kayak samyang itu sebanyak ini nah ini kita nggak nambahin garam karena nanti kita mau tambahin sedikit bumbu dari mie indomie takutnya keasinan tapi kalau nggak pakai bumbunya boleh ditambahin garam jadi mama mau cicip dulu pedas hmm guri-guri nyoy asam-asam manis pedas udah mirip ini sama rasa samyang oke kita mau campur sama mie nya ini disini aja oke ini udah merah banget hmm udah mirip loh merah-merah kayak samyang nah ini nggak perlu pakai bumbu indomie ini udah udah asin ya udah ewe udah bubuk cabai mie nya juga dimasukin bumbunya sedikit aja nah biar pedas bubuk cabai nya dimasukin semua semakin pedas ya kayak mirip samyang kayak ini udah ini udah merah banget ini mau kita plating oke ini dia mie samyang buatan ala charlina live dibuat dibuat tanpa mie ayam atau mie mie kayak ini ya oke temen-temen ini mie nya udah jadi dan kita mau makan ayam-ayam yang tuh deg-degan banget deg-degan apakah ini sama dengan mie samyang biasa jadi mari kita makan apakah sama aromanya udah kayak mirip ini nggak dirap sih ini bukan samyang korea ini tuh samyang indonesia ini tuh samyang indonesia kenapa karena kayak pedasnya tuh iya sih pedasnya tuh kayak gada ini nggak tau sih pengen pedas gak enak rasanya ini tuh kisah pedas tapi kayak gimana ya pedas ada tapi tapi gak tau sih aku suka sih samyang ini gak terlalu pedas tapi aku masih suka mungkin karena baru pertama kali iya ya baru satu jadi akhir-akhir ini tuh samyang kan juga di awal belum pedas enak sih guys ini tuh kayak simple dibuatnya kayak gimana gitu loh ini gak terlalu kayak bisa miyang tapi ada mie samyang ini enak enak sih guys aku kayak indeskripsikan itu susah gitu loh kayak mau ngelung-ngelung kalian ini tuh pedas manis ini pedas manis tapi kayak ada asem-asem dan kayak Kayak gimana gitu, kayak selesai banget guys di gelasinya gitu loh Soalnya rasanya itu kayak enak gitu Kalau sama minyak-minyak mirip enggak? Mirip sih, mirip-mirip Enggak serang, tapi mirip Kalau menurut aku sih mirip kayak sedikit gitu Tapi lumayan lah Aku suka sih Udah pernah dah sebelum? Makin makan mungkin bisa aja untuk kalian ada yang pedesan Kayak pedesan yang udah pedesan Dan ini tuh enak juga sih buat kalian yang Kayak pengen mengalasannya Tapi kayak takut Itu kayak enggak dijualnya Kalian bisa buat sendiri dan Rasanya ini juga kayak Enak pedes-pedes, manis Tapi kalau enggak ada indominya Ini tuh Tapi pedesnya masih bisa dimakan Mungkin karena kita pakai cabainya dikit Bukan pakai cabainya Ini enak banget Cocok banget buat kalian yang Ya iya yang Kayak kayak kakak itu yang Yang kayak nggak stopis Tapi kayak pengen coba ini Ini enak Ini enak Gimana saya ingin rasinya? Kayaknya rasanya cocok untuk lidara Indonesia Hmm Bagus Karena tadi juga pakai wijennya dikit Dikit banget Wijen sama apa sih? Minyak wijen Itu buatnya apa? Kacang Itu jenis kacang-kacang Kata-kata kok pedesnya Iya guys, pernah aku sakit gitu loh guys Karena kita tadi nggak gunain cabai rawit loh Cabai keriting aja Tapi karena mungkin banyak ya Tapi rasanya tuh kayak nagih Karena dia ada manis-manisnya Pedes tapi Ya hampir kayak samyang lah ya Pedes tapi kayak nagih Yang udah pengen makan Oke teman-teman kayaknya segitu dulu video kita Ini tuh Dan menurut kita mie ini tuh Bener-bener cocok banget buat kalian Yang pengen coba Pengen makan samyang Tapi kalian takut cara pedes Itu tuh senang banget kan Semua sendiri Simple Dan kayak Lebih murah gitu Ya lebih murah Barang-barangnya pasti kayak ada gitu loh ya Dan 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 ini tuh juga kayak Lebih cocok ke lidah Indonesia Ya kayak ada pedes-pedes Tapi kayak nggak pedes manis Gitu Mungkin kalau pakai cabai bubuk Lebih mirip lagi kan? Mungkin kalau kalian punya cabai bubuk Mungkin kalau kalian punya cabai bubuk kalian bisa Silahkan mencoba Silahkan mencoba Kalau mirip Komen di bawah Jangan lupa follow instagram Jangan lupa follow instagram aku Dan 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 Makasih udah nonton videonya Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Bye